Pedang wucisan jilid 19. Su Tuan sudah menyusul keluar, sinar matanya masih bisa melihat, bagaimana Seng Moleng Kho Tio terdesak terus-menerus, sehingga sampai di bawah sebuah pohon yang sangat besar, numprah duduk dengan menderita luka hebat. Cepat-cepat Su Tuan melepaskan tubuh Ie Hon Eng, sepasang kakinya meluncur ke arah Hong Bun. Di saat itu, Hong Bun baru saja berhasil menyedot Seng Moleng Kho Tio, dan hawa sedotan itu diubah menjadi satu tekanan mendesak dan terus mendesak. Di saat baru saja ia berhasil, terasa sesuatu ancaman dari pihak lawan, itulah ancaman dari pihak Su Tuan. Kaki kanannya digeser, dan tubuhnya pun berputar, ia harus cepat menghadapi Su Tuan, apalagi mengingat bahwa keadaan Su Tuan itu berada dalam keadaan luka, mana mungkin bisa menandingi dirinya? Hawa pedang yang dingin dari serangan Su Tuan membawa desiran-desiran mengancam ke arah Hong Bun. Penaga kekuatan Hong Bun meluncur dan mementur kekuatan itu. Terdengar suatu pusaran gemuruh yang luar biasa, Su Tuan dan Hong Bun terpisah tanpa beradu terlebih dahulu, tenaga-tenaga mereka telah mementalkan balik tubuh kedua orang itu. Su Tuan berdiri dengan mata beringas. Hong Bun terpaku dengan rambut kusut awut-awutan, sungguh di luar dugaan, tenaga Su Tuan saat itu terlalu cepat, betul-betul berada di luar dugaannya. Terdengar lagi geraman Su Tuan, pedangnya diluruskan, bersama-sama dengan tubuhnya melayang ke arah Hong Bun. Hong Bun adalah jago wanita dari Tong Hei yang terkenal, ia menggerakkan tangan dengan hanya mengeraskan kekuatan memukul pedang Su Tuan. Terdengar suara jeritan kaget, Hong Bun terpelanting, hampir terjatuh rubuh di tempat itu, bila tidak cepat-cepat memperbaiki posisi kedudukannya, Tohya sudah terluka. Dengan ilmu pedang maya nada yang disertai dengan perubahan sepuluh macam ilmu peninggalan zaman perbakala, Su Tuan mengalahkan Hong Bun. Dengan pedang di tangan, Su Tuan memandang dengan sinar matanya, tapi ia tidak membunuh wanita itu, biar bagaimana Hong Bun adalah ibu angkatnya. Seng ayah angkat Su In Sing tahu, bagaimana Hong Bun meracuninya, Toh Su In Sing tidak membunuh istri jahat itu. Terlebih Su Tuan, apa yang Seng ayah angkat tidak mau lakukan, tentu tidak mau dilakukan pula olehnya, dibiarkannya saja Hong Bun berdiri dengan keadaan lesu. Hong Bun menggapaikan tangan, si biru meluncur datang. Dengan langkah yang berat, dengan hati gundah bulana, Hong Bun lompat naik ke atas burung tunggangan itu meluncur balik. Ke arah pulau Tong Hai. Su Tuan mendapat hasil yang sangat gemilang, itu waktu, Seng Moleng Kho Tiok sudah tidak bisa mempertahankan diri lagi, lukanya terlalu hebat. Sesudah menyaksikan bagaimana Su Tuan bisa mengusir Hong Bun, saking girangnya, ia jatuh menggelesar. Terdengar jeritan lengkingan panjang ia Hong Neng. Su Tuan berpaling, dan rasa terkejutnya tidak kepalang, ia melejir cepat-cepat menghampiri Seng Moleng Kho Tiok. Toh aku, kau mengapa? Dengan berat, Seng Moleng Kho Tiok membuka matanya, napasnya sudah memburu, ia berkata lemah. Aku sudah tidak berguna, aku memohon kepadamu, agar dapat ditolong menyempurnakan diriku. Tidak, berteriak Su Tuan, kau tidak boleh mati. Takdir tidak bisa ditawar, berkata Seng Moleng Kho Tiok lemah, kekuatan Hong Bun bukan kekuatan biasa, tidak ada seorang yang bisa menerima serangannya, kecuali kau. Aku bangga, jika bisa berkawan dengan seorang jago muda yang seperti dirimu, tidak aku sangka kemajuan ilmu silatmu sungguh berada di luar dugaan. Su Tuan juga seorang ahli silat, dengan sepintas lalu, ia mengetahui, betapa beratnya luka yang diderita oleh Seng Moleng Kho Tiok, tidak mungkin dapat memberi pertolongan. Seng Moleng Kho Tiok masih berkata, tahukah kau, bahwa aku pun bukan seorang baik. Tapi mengapa selalu membela dirimu itulah takdir, aku bertaruh kepada orang. Dan akhirnya aku bisa memenangkan pertarungan itu. Su Tuan tertegun, ia tidak mengerti maksud dari kata-kata Seng Moleng Kho Tiok tadi. Seng Moleng Kho Tiok menyengir, ia berkata lagi. Ingat kepada lawanku si hitam Sumo Min Kho Siong? Aku bertaruh kepadanya, aku memegang dirimu bahwa kau bisa memenangkan keroyokan-keroyokan banyak orang, tapi Sumo Min Kho Siong tidak percaya. Dikatakan olehnya bahwa kau pasti kalah lambat atau cepat kau pasti kalah. Aku membantah. Tidak mungkin. Su Tuan tidak mungkin kalah. Demikian berulang kali aku menolong kesulitan-kesulitanmu. Agar kau tidak kalah, betul-betul kau tidak mengecewakan jerih payahku. Kau sudah mengalahkan Hong Bun. Maka kau bisa mengalahkan jagoy yang manapun juga, kau tidak mengecewakan diriku. Kau tidak mengecewakan diriku. Semakin lama, suara Seng Moleng Kho Tiok semakin lemah, akhirnya kepala si jago tua menjadi teklok, dengan senyuman. Dikulum, karena merasa sangat puas atas hasil gemilang yang dicapai oleh Su Tuan, Seng Moleng Kho Tiok menghembuskan napasnya yang penghabisan. Rohnya si jago tua telah melayang, diiringi oleh suara ketawanya yang sangat puas. Seng Moleng Kho Tiok menemukan kematiannya untuk membela seorang kawan. Su Tuan menetes air matanya, ia bersedih atas kerelaan hati Seng Moleng Kho Tiok yang membela dirinya, ia bersedih karena ia tidak berdaya menghindari maut yang mengancam kawan tersebut. Ie Hon Eng juga menangis, ia turut bersedih, seakan-akan menangisi kepada orang tuanya sendiri. Kiranya, walau mereka berkumpul tidak lama kelihatan, kelihatan Ie Hon Eng sangat suka kepada Seng Moleng Kho Tiok, mereka berdua begitu akrab, dan bila ia melepaskan cinta kasihnya kepada Su Tuan sebagai cinta kasih seorang bakal suami, ia mendapatkan cinta kasihnya kepada Seng Moleng Kho Tiok sebagai seorang yang lebih tua seorang kawan yang sangat memperhatikan dirinya. Kematian Seng Moleng Kho Tiok hanya untuk membela kepentingan mereka, bagaimana ia tidak bersedih? Untuk beberapa waktu, mereka mengucurkan air mati kesedihan, mengenangkan jasa Seng Moleng Kho Tiok yang telah dicurahkan kepada umatnya. Adik Eng, akhirnya Su Tuan yang membuka suara lebih dahulu. Sudahlah, jangan kau menangis lagi, menangis terus-menerus akan memilukan hati sendiri. Seng Moleng Kho Tiok to aku terluka berat, dimisalkan ia tidak mati, juga sulit untuk menyembuhkannya, suatu waktu malah bisa tersiksa. Di dalam hati Su Tuan bertanya-tanya, siapakah mereka itu? Diam-diam si pemuda merasa cemas, teringat akan dirinya yang penuh godaan-godaan dunia, jago-jago rimba persilatan mengeroyok dirinya karena sebuah kitab yang tiada arti. Ie Hon Eng memandang ke arah Su Tuan dan mengajukan pertanyaan. Engkohian ada apa lagi? Lihat, berkata Su Tuan sambil menudingkan jarinya ke arah perahu. Mungkinkah musuh yang datang bertanya Ie Hon Eng? Lebih banyak musuh, daripada kawan, berkata Su Tuan. Su Tuan sedang berpikir-pikir, di dalam tempat yang sangat sunyi yang sepi seperti yang kini ia berdiri, mana mungkin ada perahu yang berlabuh. Perahu itu meluncur cepat sekali, dan datangnya ke arahnya, tentu perahu yang mengandung maksud buruk, mungkinkah mencari kerewalan-kerewalan lagi? Dikala Su Tuan masih memikir-mikir, dari atas perahu telah muncul seorang langsung, lompat turun dan menghampiri Su Tuan. Orang ini tidak terlalu asing, itulah Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu. Sesudah turunnya Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu, tampil lagi seorang, juga tidak asing, orang ini ialah Citsuhiat Kun. Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu memperlihatkan senyumannya, ia berkata lebar. Betul-betul kau berada di tempat ini. Tidak mungkin kita menubruk tempat kosong, Betul, betul, tidak mungkin kita menubruk tempat kosong. Su Tuan segera menduga kepada hasil buah ciptaan golongan biarawati jaya, hanya biarawati jaya yang pandai menggunakan siasat, hanya biarawati jaya yang pandai memperalat orang, memukul-mukul dengan tenaga orang lain. Bagaimana Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu dan Citsuhiat Kun tahu? Bahwa dirinya berada di tempat ini. Bila mana bukan berita itu dari biarawati jaya? Pasti tidak salah lagi, kedatangan Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu dan Citsuhiat Kun terpancing oleh siasat biarawati jaya. Di satu pihak, Pek Ie Kau Cu dan Citsuhiat Kun, di lain pihak, Su Tuan dan Ie Hon Eng, kedua belah pihak ini sudah berhadapan. Pek Ie Kau Cu, apa maksudmu? Selalu mencari urusan denganku demikian Su Tuan menegur dengan suara tidak senang, Pek Ie Kau Cu tertawa, katanya. Bah, apa perlu aku harus mengulang kata-kataku? Su Tuan betul-betul tidak mengerti apa maksud tujuan Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu yang terus-menerus mencari dirinya? Mungkinkah bertujuan kitab ilmu pedang maya nada? Pek Ie Kau Cu, berkata lagi Su Tuan. Beranikah kau menjawab pertanyaanku secara terus terang? Apa yang hendak kau tanya akan? Lekas ucapkan. Pek Ie Kau Cu apakah sudah kau perhitungkan dengan hanya mengandalkan tenaga kalian berdua dengan hanya didampingi oleh Citsuhiat Kun, kau sudah pasti mempunyai pegangan kuat untuk memenangkan diriku? Pek Ie Kau Cu Bong Bong Cu melengak, tidak menduga sama sekali, bahwa Su Tuan berani mengucapkan kata-kata begitu tembrang. Meskipun ia tahu kepandaian si anak muda cukup tinggi, tapi belum tentu bisa menandingi keroyokannya ia dan Citsuhiat Kun. Dengan dalih apa, Su Tuan mengucapkan kata-kata seperti tadi? Citsuhiat Kun juga merasa mendongkol ia turut bicara. Bocah, jangan sombong. Dengan ilmu kepandaianmu ini, minta dikeroyok oleh dua orang? Fui tidak tahu malu. Bagus, berkata Su Tuan, kalian hendak bertanding satu persatu? Boleh juga. Bongbong Cu, berkata Citsuhiat Kun. Sudah kau dengar, Lekas Serbu, biar aku nanti yang kirim jiwanya menemui Giam Loong. Kau hajarlah lebih dahulu. Giam Loong adalah nama dari Raja Aherat di Alembaka. Tunggu dulu, berkata Su Tuan, aku minta kepastian, bahwa inilah pertarungan kita yang terakhir. Aku tidak mau diganggu terus. Menerus, bila mana aku kalah, aku menyerah, apa yang menjadi kehendakmu terserah. Tapi sebaliknya bila mana aku yang berhasil memenangkan pertandingan ini, aku meminta kepastian kalian. Aku meminta kalian tidak lagi mengganggu diriku. Sanggu. Bersediakah kalian dengan janji itu? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-pek-i-e-kowcu-bong-bongbu tertawa. Lucu, berkata Citsuhiat Kun, permintaan yang lucu. Tentu saja kita berjanji bila mana kalah, tidak nanti mengganggu dirimu lagi. Su Tuan sudah bersedia menerima tantangan dari salah satu dari dua orang itu. Tapi di saat inilah, terjadi lain perubahan, dari jauh terdengar suara tertawa dua orang, dua bayangan muncul di tempat itu, masing-masing adalah Kiyohan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoantian Mokun Tiat Kiam Seng. Adanya Hoantian Mokun Tiat Kiam Seng dan Ketua Lembah Cui Goat Kot di tempat itu juga buah hasil karya Biarawati Jaya. Golongan Biarawati Jaya kurang begitu yakin, bila mana Pek Iekau Chu Bongbong Chu bisa membuat penyergapan karena itu mereka hanya dengan sedikit tipu musliat, berhasil mengadu domba dan menghasut Kiyohan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoantian Mokun Tiat Kiam Seng, masing-masing ditugaskan untuk menempur Su Tuyan. Wajah Pek Iekau Chu Bongbong Chu menjadi asam kecut. Chit Suhiyat Kun memalingkan wajahnya ke arah kedatangan kedua orang itu dengan dingin ia berkata, selalu tidak kebetulan, setiap kali kita bisa menjumpai saudara Hoantian Mokun Tiat Kiam Seng dan Kiyohan Sin Kun Ko Chiyo. Memang tidak kebetulan, berkata Hoantian Mokun Tiat Kiam Seng. Selalu kita bertemu menjadi satu, selalu kita membawa persengketaan hanya karena Su Tuyan, kita mendapat berita bahwa Su Tuyan berada di tempat ini, secepat itu pula, kami datang menyusul. Tapi masih terlambat, telinga kalian lebih panjang lagi, kalian lebih dahulu tiba daripada kita. Pek Iekau Chu Bongbong Chu menuju ke arah Su Tuyan dan bertanya kepada si pemuda. Bagaimana dengan urusan kita terserah berkata Su Tuyan? Kiyohan Sin Kun Ko Chiyo dengan suara dingin berkata, Su Tuyan, di sini kau menghadapi empat musuh tangguh, aku percaya, kau tidak bisa mendatangkan ketua Tian San Pei Su In Seng, juga tidak mungkin bisa meminta bantuan Put In Tai Su lagi, karena mereka itu berada jauh dari tempat itu. Pek Iekau Chu Bongbong Chu memandang kepada dua orang yang baru datang dan berkata, Kukira kalian harus bersabar, sudah terjadi persepakatan, aku hendak menempur Su Tuyan terlebih dahulu, satu persatu, ya, kita harus bergilir, bukan? Yang datang lebih dahulu harus bertempur lebih dahulu, dan yang belakangan harus menunggu giliran. Aku tidak setuju, berteriak Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng. Betul turut bicara Kiyohan Sin Kun Ko Chiyo. Kami mendapat berita lebih dahulu seharusnya kami yang mendapat prioritas pertama. Tidak mungkin, terbukti bahwa kami datang lebih dahulu dari kalian, berkata Pek Iekau Chu Bongbong Chu. Hendak bertempur dahulu hati Chit Su Hiat Kun panas sekali, terserah, Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng menantang. Belum tentu kalian bisa menang, berkata juga Kiyohan Sin Kun. Ko Chiyo. Sabar. Tunggu dulu berkata Pek Iekau Chu Bongbong Chu menengahi. Pertaruhan di antara sesama orde sendiri akan menguntungkan kepada pihak lawan, di sini aku mempunyai satu care yang terbaik untuk memecahkan kesulitan-kesulitan, tanpa menggunakan kekerasan, juga tidak merusak persahabatan, entah bagaimana dengan kalian, setujukan dengan usulku. Usul apa itu bertanya Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng? Betul turut bicara Kiyohan Sin Kun Ko Chiyo. Katakan dahulu. Su Tuan sedang mengharap-harapkan bila mana keempat orang ini saling gempur, yang untung pasti adalah dirinya. Tapi Pek Iekau Chu Bongbong Chu ada-ada saja, entah dengan usul apa pula, ia hendak meredakan ketegangan di sini. Tampak Pek Iekau Chu Bongbong Chu merogoh saku, dan dikeluarkan lagi, tertawa kepada semua orang. Sesudah mengepalkan tangannya, Pek Iekau Chu Bongbong Chu berkata, di dalam genggaman tanganku terdapat biji catur, mungkin putih, mungkin juga hitam, coba kau duga, hitam atau putih? Bila mana dugaanmu itu tepat, aku dan Cik Suhiyat Kun akan mengalah. Kami mengundurkan diri, bila dugaan itu salah, maka kalian berdua harus mengalah, mengundurkan diri. Setuju. Hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng dan Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo saling pandang, akhirnya orang yang tersebut duluan menudingkan diri sendiri, dan orang yang tersebut belakangan menganggukan kepala. Setuju. Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo setuju bila mana Hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng yang menebak biji catur di dalam tangan Pek Iekau Chu Bongbong Chu. Hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng menganggukan kepala, ia berkata, baik, sangat setuju. Pek Iekau Chu Bongbong Chu tertawa dan berkata, nah, boleh dimulai. Hitam atau putih? Katakan. Hoan Tianmokun Tiat Kiam Seng berpaling ke arah Kiu Hoan Sin Kan Ko Chiyo dan berkata perlahan, ku kira hitam. Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo mempentang suara, katanya. Hitam Pek Iekau Chu Bongbong Chu membuka genggaman tangan. Di sana terdapat sebuah biji catur, warnanya putih. Salah ia berkata girang. Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo dari Hoan Tianmokun menghela nafas, mereka harus mengakui keunggulan lawan itu, dengan apa boleh buat, mereka membalikan badan, dan ngeloyor pergi. Sesudah Kiu Hoan Sin Kan Ko Chiyo dan Hoan Tianmokun Tian Kiam Seng meninggalkan tempat itu, Pek Iekau Chu Bongbong Chu berhadapan dengan Su Tuan lagi. Nah, kin kita boleh bertanding secara bebas, silahkan, Su Tuan pantang mundur. Pek Iekau Chu tertawa berkakakan, katanya. Hendak kulihat, sampai di mana ilmu kepandayanmu dahulu itu. Su Tuan sudah membuat persiapan, tapi Ie Hon Eng masih berada tidak jauh dari dirinya, karena itu ia berkata kepada Su Gadis. Adik Eng, pergilah menyingkir di bawah pohon itu, agar kita bisa bertempur dengan bebas. Tanpa takut mengganggu dirimu, kau bisa menonton, bagaimana akanku beri hajaran kepada kakek-kakek berengsek. Ie Hon Eng sangat jinak sekali, segala perintah Su Tuan dilakukannya semua, ia berkata, baik, aku hendak menonton pertandingan ini. Tubuh Pek Iekau Chu Bongbong Chu mulai bergerak, dengan ilmu tipu Kui Hie Sien Keng ia menyerang Su Tuan. Kedua telapak tangannya digosok-gosok sebentar dan langsung mengeluarkan asap putih. Sekali ia merangkapkan kedua telapak tangan itu lagi, asap putih yang mengandung tenaga ajaib itu langsung menyerang Su Tuan. Sangat hebat sekali. Su Tuan bertahan sedapat mungkin. Asap putih dari Pek Iekau Chu Bongbong Chu menggulung-gulung membungkus tubuh Su Tuan. Dengan pedang lehang di tangan Su Tuan membuat pembelaan, memutarkan pedangnya, ia melindungi diri, dan mulai timbulah sinar kehijau-hijauan, menekan kekuatan asap putih Pek Iekau Chu Bongbong Chu. Semakin lama, cahaya hijau semakin keras, semakin bersinar. Semakin lama asap putih semakin menipis, akhirnya pudar. Adu silat secara tenaga dalam itu telah dimenangkan oleh Su Tuan. Tiba-tiba, Su Tuan melempar pandangan, dan senjata itu bergulung-gulung meluncur ke arah Seng Lawan, tujuannya tepat dan gesit. Pek Iekau Chu Bongbong Chu menggunakan akal, memukul pedang Su Tuan itu. Pedang lehang terpukul ke samping, tapi meluncur balik lagi, tetap mengancam Pek Iekau Chu Bongbong Chu. Inilah ilmu pedang maya nada yang pernah dimahirkan, dapat dikuasai tanpa dipegang oleh tangan, ilmu pedang yang terhebat. Menyaksikan keadaan itu. Chit Su Hyat Kun juga terkejut. Ternyata Su Tuan bisa menguasai ilmu pedang tanpa dipegang, memainkan permainan pedang dari jarak jauh, inilah ilmu pedang terbang yang hanya di dalam cerita kuno saja. Tapi mereka harus berhadapan dengan kenyataan dengan adanya ilmu pedang terbang tadi, tidak mungkin Pek Iekau Chu bisa mempertahankan diri. Chit Su Hyat Kun segera turun tangan, dengan sepasang telapak tangannya yang merah mengandung bau amis, menyerang Su Tuan. Tentu saja Pek Iekau Chu Bongbong Chu dan Chit Su Hyat Kun tidak tahu, bahwa ilmu pedang yang digunakan oleh Su Tuan adalah ilmu pedang maya nada. Terdengar suara geraman tertahan, dibarengi oleh mundurnya tubuh Pek Iekau Chu Bongbong Chu, terhuyung-huyung orang tua itu lari ke belakang, dengan bibir mulut berdarah, ternyata ia telah menderita luka yang cukup parah. Keadaan Chit Su Hyat Kun juga tidak lebih baik daripada keadaan Pek Iekau Chu Bongbong Chu, tertekan oleh hawa sinar pedang, terpental mundur sehingga lima tombak. Su Tuan menarik pulang pedang lehong, ia begitu girang, ternyata ia sudah berhasil meyakinkan ilmu pedang maya nada yang terhebat. Pek Iekau Chu Bongbong Chu telah menderita luka, dengan perasaan bingung dan tidak mengerti, menatap Su Tuan, siapa ini Su Tuan? Dia cukup tahu, Su In-Seng tidak mungkin mempunyai kepandayan yang begitu tinggi, Sam Kie Ju Suen Kong juga tidak mungkin, siapa lagi? Mengapa bisa melainkan ilmu pedang terbang? Tanda tanya. Tentu saja, ilmu pedang maya nada yang telah dimahirkan oleh Su Tuan melebih ilmu pedang yang telah diakinkan oleh Hong San Put Haya almarhum dahulu. Pek Iekau Chu Bongbong Chu tidak percaya, Chit Suhiyat Kun juga hampir tidak percaya. Mereka telah kalah di bawah kehebatan ilmu pedang maya nada. Su Tuan sudah berhasil mengalahkan Chit Suhiyat Kun dan Pek Iekau Chu Bongbong Chu inilah hasil kerjanya yang paling gemilang. Dengan menenteng pedang di tangan, Su Tuan menghampiri kedua orang itu. Hati Pek Iekau Chu Bongbong Chu dan Chit Suhiyat Kun menjadi kebat-kebit, keadaan mereka telah tidak mengizinkan untuk meneruskan pertempuran. Besar kemungkinannya mereka bisa mati dihajar ketajaman pedang Su Tuan. Di saat inilah terdengar satu suara yang merdu memanggil Ngo Hian. Itulah suara Ie Hon Eng, ia memanggil kekasihnya. Su Tuan menoleh, mengetahui bahwa Seng kekasih memanggil ia menyimpan kembali pedangnya. Ngo Hian, panggil lagi Ie Hon Eng, kau kemari meninggalkan Pek Iekau Chu Bongbong Chu dan Chit Suhiyat Kun. Su Tuan menghampiri Ie Hon Eng. Adik Eng, katanya, ada apa? Kau memanggilku? Ngo Hian, berkata si gadis, kau sudah memenangkan pertandingan ini, kulihat mereka sangat ketakutan, jangan dibunuh mereka itu sungguh kasihan. Betul-betul sangat kasihan. Su Tuan menganggukan kepalanya, ia bisa meneruskan anjuran Seng kekasih. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara tertawa berkah-kahkan. Ha, 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 Pek Iekau Chu Bongbong Chu yang ternama telah dikalahkan oleh seorang muda. Entah kapan Kiyu Hoan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoan Tian Mo Kun Tian Kiam Seng sudah balik kembali. Ternyata Kiyu Hoan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoan Tian Mo Kun Tian Kiam Seng masih penasaran, mereka kurang rela meninggalkan Su Tuan begitu saja. Beberapa saat kemudian, mereka balik kembali, mereka balik kembali. Sesudah Su Tuan mengalah kedua jago tua itu, Kiyu Hoa Sin Kun Ka Ha O Chiyo dan Hoan Tian Mo Kun Tian Kiam Seng tidak tahu, dengan kira bagaimana si pemuda menjatuhkan lawan-lawannya, tapi mereka tahu bahwa keadaan Pek Iekau Chu Bongbong Chu dan Chit Su Hian Kun telah menderita satu cedera, dan kejadian ini bisa dipastikan dari wajah kedua jago tua itu yang sudah menjadi sangat pucat sekali. Su Tuan mengerutkan keningnya. Sungguh tidak mudah menjadi seorang manusia. Terlalu banyak sekali racun-racun dunia. Tidak sedikit godaan-godaan sengsara. Memandang kepada Ie Han Eng, Su Tuan berkata, Adik Eng, coba kau minggir lagi, dua kakek berangsek ini juga hendak mengenal kelihayan, biarku beri hajar dahulu. Lagi-lagi Ie Han Eng dipaksa menjauh isi pemuda. Su Tuan menghadapi Ie Han Sin Kun Ko Chiu dan Ie Han Tian Mokun Tia Kiam Seng. Dua kakek berangsek, katanya, Mengapa kalian balik kembali? Tanda tanya. Kami tidak balik kembali, bila manakah sudah terjatuh ke dalam? Tangannya, berkata Ie Han Sin Kun Ko Chiu. Lain lagi halnya, bila mana kau berhasil memenangkan pertandingan ini? Dilihat sepintas selalu, kau telah memenangkan pertandingan tadi, mari-mari, kita bertanding. Silahkan. Silahkan, berkata Su Tuan, siapa yang hendak bertanding denganku, silahkan maju. Silahkan maju. Satu, dua, atau berapa orang saja pun boleh maju. Menduga sampai di mana kehebatan Su Tuan. Kiu Ho Asin Kun Ko Chiu dan Ho An Tian Mo Kun Tian Kiam Song maju berbareng, menyerang dari kiri dan kanan, tidak memberi kesempatan untuk si pemuda mengeluarkan pedang. Diserang seperti itu, Su Tuan tidak menjadi takut. Dengan ilmu pedang, walaupun tangan kosong, tetap ia akan unggul, ilmu kepandainya bukan terjadi dari satu macam. Aneka Kera, telah dimahirkan olehnya, walau khusus istimewa di dalam permainan ilmu pedang maya nada, toh ilmu lain cukup hebat, ia tidak perlu gentar. Pergumulan terjadi, bila mana di saat pertama-tama, hak inisiatif penyerangan berada di tangan Kiu Ho An Sin Kun Ko Chiu dan Ho An Tian Mo Kun Tiat Kim Seng, kini perubahan telah terjadi, perlahan-lahan, tapi pasti, inisiatif penyerangan telah diambil alih oleh Su Tuan. Kiu Ho An Sin Kun Kha Ho Chiu dan Ho An Tian Mo Kun Tiat Kim Seng mulai terdesak mundur. Dikala Su Tuan hampir menyelesaikan pertandingan itu, tiba-tiba terdengar satu suara bentakan yang keras. Su Tuan, jangan kau bergerak, inilah suara Chi Suhiyat Kun. Su Tuan menoleh ke arah datangnya suara, dadanya dirasakan hampir meledak, ternyata entah kapan Chi Suhiyat Kun telah mendekati Ie Hon Eng, dengan memberi ancaman kepada Sang Gadis, Chi Suhiyat Kun hendak menjadikan sebagai seorang sandura, ia membentak dan hendak menggunakan keselamatan jiwa Ie Hon Eng memaksa Su Tuan bertekuk lutut. Wajah Su Tuan sudah berubah begitu ganas, ia membentak, Chi Suhiyat Kun, mempunyai rasa malukah kau. Ha-ha, ha-ha, Chi Suhiyat Kun tertawa, apa artinya rasa malu kita menang, kita tidak perlu malu. Tapi bila mana kita kalah, rasa malu itu sulit dihapuskan kini kedudukan sangat menguntungkan. Berani kau melakukan sesuatu, gadismu ini akan mati terlebih dahulu, ingat baik-baik, dengar segala perintah kami. Apa maumu bertanya Su Tuan? Kita pilmu pedang maya nada. Ternyata, di saat Su Tuan menempur Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng dan Kiyuhan Sin Kun Ko Chiyo, pikiran Chit Suhiyat Kun terputar, ilmu pedang yang seperti apakah yang dipergunakan oleh Su Tuan, mengapa bisa terbang? Mengapa bisa dilepaskan dan ditarik kembali menurut kemauan hatinya? Begitu cepat sekali, jawabannya pun mudah diterka, itulah ilmu pedang maya nada. Maka dengan secara diam dua, menghampiri Ie Hon Eng. Su Tuan sedang menempur dua jago lihai, tidak sadar akan kejadian itu, terakhir ia mengetahui sesudah Ie Hon Eng jatuh ke dalam tangan Chit Suhiyat Kun. Ini waktu, Kiyuhan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoan Tian Mo Kun Tiat Kiam Seng juga mengundurkan diri. Kiyuhan Sin Kun Ko Chiyo memandang ke arah Chit Suhiyat Kun dan berteriak. Chit Suhiyat Kun jangan lupa bagi warisan kitab ilmu pedang maya nada itu, ia meminta bagian. Tapi tuntutan ini segera ditolak oleh Chit Suhiyat Kun, katanya, tidak mungkin, kitab ilmu pedang maya nada hanya berada. Di dalam tangan kami, kalian tidak berhak sama sekali. Mengapa tak ada hak? Bila mana bukan kami yang bergebrak dengan Su Tuan, mungkinkah kau bisa berhasil? Menurut perjanjian, kalian berdua sudah seharusnya mengundurkan diri, berkata Chit Suhiyat Kun. Kami sudah mengundurkan diri, berkata Kiyuhan Sin Kun Ko Chiyo, tapi kalian tidak berhasil. Karena itu kami balik kembali. Siapa yang tidak berhasil bertanya Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Kau titik dan kau berkata Hoan Ihan Mokun Tiat Kiam Seng, sambil menudingkan jarinya ke arah Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu dan Chit Suhiyat Kun. Tidak tahu malu, berkata Chit Suhiyat Kun. Lah sudah mengerti siapa yang tidak berhasil. Dengan dingin, Kiyuhan Sin Kun Ko Chiyo berkata, Chit Suhiyat Kun, dengan menggunakan Ie Hon Eng sebagai sandera, kalian hendak menekuk lutut Suhiyan. Kukira belum tentu bisa. Betul berteriak juga Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng, Suhiyan bukan seorang pemuda yang muda digencet seperti itu. Betul-betul Suhiyan menjadi marah. Ia membentak Chit Suhiyat Kun, katanya. Chit Suhiyat Kun, lekas lepaskan Ie Hon Eng. Aku segera melepaskannya, sesudah kau menyerahkan kitab ilmu pedang maya nada, berkata Chit Suhiyat Kun. Bila tidak mau ku serahkan berkata Suhiyan. Tidak menjadi soal. Aku tidak memaksa, berkata Chit Suhiyat Kun, hanya kasihan saja tunanganmu ini, ku kira belum tentu ia bisa memperpanjang jiwanya. Suhiyan bertindak dua langkah, hendak mendekati Chit Suhiyat Kun lebih cepat, segera membentak. Berhenti. Kau berani melangkah lagi, Ie Hon Eng segera menjadi korban. Tapi si Tuan tidak mendengar perintah itu, ia maju lagi satu tapak. Dengan menenteng Ie Hon Eng, Chit Suhiyat Kun mundur satu tapak. Su Tuan menggerakkan kakinya maju tiga langkah. Dengan tetap masih mengekang kebebasan Ie Hon Eng, dengan memaksakan tubuh gadis tersebut, Chit Suhiyat Kun juga mundur tiga langkah. Semakin lama Su Tuan maju semakin cepat, semakin lama Chit Suhiyat Kun mundur semakin jauh. Lepaskan Su Tuan membentak. Entah segan kepada kewibawaan Su Tuan, entah takut kepada kegagahan Su Tuan, entah sesuatu sebab lainnya, Chit Suhiyat Kun melepaskan pegangannya yang mengekang kebebasannya Ie Hon Eng. Ie Hon Eng lari ke depan, dengan menangis menubruk ke arah Su Tuan. Su Tuan mengeluarkan helahan napas panjang. Belum lama, ia sedang mempertaruhkan jiwanya, bila mana Chit Suhiyat Kun betul-betul membunuh Ie Hon Eng, pasti ia mencincang orang itu, kemudian ia akan membunuh diri. Beruntung sekali kejadian ini tidak sampai terjadi. Dengan keringat membanjiri seluruh tubuhnya, Su Tuan mengelus-elus rambut Ie Hon Eng. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu menjadi panas sekali, ia membanting-banting kaki. Menyesalkan perbuatan Chit Suhiyat Kun, mengapa mau melepaskan orang yang sudah menjadi sandra? Lain pikiran Pek Le Kau Chu Bong Bong Chu, lain pula pikiran Chit Suhiyat Kun, ia maklum. Betapa hebat ilmu kepandayan Su Tuan, bila mana ia membunuh Ie Hon Eng, apa yang didapat olehnya? Tentu saja, Su Tuan yang akan menjadi kalap, bagaimana bila Su Tuan menyiksanya, mati tidak, hidup pun tidak. Karena itu ia melepaskan pegangan Ie Hon Eng. Su Tuan dikelilingi oleh pempat jago kelas satu, tapi ia tidak gentar kepada keempat orang itu. Dengan menggandeng tubuh Ie Hon Eng, ia meninggalkan mereka. Seorang manusia lemah akan dihina terus-menerus. Demikianlah, sehingga selamanya mesti tersiksa. Tapi bagi mereka yang kuat, tidak mungkin ada yang berani menghina. Demikianpun keadaan Su Tuan, dengan penuh kewibawaan ia merampas hak kebebasan diri sendiri. Tidak satu pun dari keempat orang yang berada di tempat itu, berani menghadang dirinya. Su Tuan juga mempunyai pikiran yang seperti ini, ilmunya telah menjadi begitu tinggi, siapakah yang bisa menandingi dirinya lagi? Kedatangan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu sekalian dengan maksud tujuan merebut kitab ilmu pedang maya nada, kini angan-angan itu tidak mungkin terlaksana. Musuh terlalu tangguh, bagaimana mereka bisa merebutnya? Mengetahui bahwa Su Tuan juga tidak ada niatan untuk membunuh mereka, satu persatu ngeloyor pergi, meninggalkan tempat itu. Dengan berpeluk-pelukan dengan Ie Hon Eng, Su Tuan memberikan hiburan kekasihnya. Adik Eng, kini kita sudah bebas dari bahaya, di tempat ini hanya kita berdua saja. Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, Chit Su Hyat Kun, Kiu Han Sin Kun Ko Chiyo dan Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng telah meninggalkan tempat itu. Tentu saja mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Di saat Su Tuan mengajak Ie Hon Eng dengan maksud ke arah pulau Tong Hei, datang lagi lain bayangan, bayangan ini sangat gesit, tidak lain dia adalah jago nomor satu dari daerah Tong Hei. In Hei Hong. In Hei Hong ada niatan untuk memperistri Ie Hon Eng, tapi ia ditolak, dan Ie Hon Eng lebih suka kepada Su Tuan, inilah perjodohan yang sudah dijodohkan oleh kakek-kakek mereka. Memandang ke arah Ie Hon Eng, Su Tuan berkata, kita tidak bisa pergi lagi. Tentu, menyambung In Hei Hong. Ku dengar Sam Kiai Ju Su Win Hang telah meninggal dunia dan ilmu kepandainya diserahkan kepadamu, bukan? Su Tuan menyedot napasnya dalam-dalam, ia berkata, dari mana kau dapat berita yang seperti ini? Jangan kau menyangkal, berkatain Hei Hong. Kitab peninggalan guruku, juga telah jatuh ke dalam tanganmu. Sudah pasti, Ie Hon Eng juga akan jatuh ke dalam tanganmu, sudah pasti. Ku kira, tidak boleh kau terlalu serakah, hanya boleh memilih satu di antaranya, memiliki kitab peninggalan pulau Tong Hei, atau memiliki Ie Hon Eng, satu saja. Lebih baik kau ambil kitab inti sari pulau Tong Hei, dan serahkan Ie Hon Eng kepadaku, bersediakah? Jangan sembelarangan menghina orang, berkata Su Tuan. Ie Hon Eng bukan benda, mana boleh dijual, diserah-serahkan seperti itu. Tak mungkin diserahkan kepadamu. In Hei Hong tertawa Jumawa, ia berkata, kau percaya bisa memenangkan diriku? Mengetahui bahwa dirinya ditantang, Su Tuan menganggukan kepala. Baik, ia menerima tawaran orang itu. Tentu saja, bila mana Su Tuan belum berhasil meyakinkan ilmu pedang maya nada dengan sempurna, ia bukan tandingan In Hei Hong. Tapi, lain dulu lain sekarang, Su Tuan di hari ini bukanlah Su Tuan yang kemarin lagi, siapa saja berani ditempur olehnya. In Hei Hong mengkerutkan alisnya, betul-betul kau berani bertempur dengan aku? Tanda terima dan kesanggupan Su Tuan itu sangat mengejutkan Su Tuan yang minta ketegasan yang lebih pasti. Mengapa tidak Su Tuan balik bertanya, dengan satu senyuman yang tidak memandang mata? Bagus. Sekarang begini saja, kau boleh menggunakan senjata pedang, atau senjata lain, aku dengan tangan kosong. Kita bertempur. Bila mana ilmu pedangmu betul-betul hebat, bisa mengalahkan sepasang tangan kosongku, aku In Hei Hong berjanji, tidak akan merong-rongmu lagi, bagaimana? Setuju? Su Tuan agak terhina karena kata-kata In Hei Hong yang seperti ini, akan tetapi ia juga tahu, sampai di mana tingginya ilmu kepandayan In Hei Hong, sangat tinggi sekali, maka dengan senjata pedang, ia bisa menarik keuntungan. Karena itu dia menyanggupinya. Baiklah, jawabnya dengan suatu anggukan kepala. Di saat Su Tuan sudah mengeluarkan pedang, In Hei Hong tertawa memandang rendah, ia telah memasang kuda-kudanya sangat kuat, inilah persiapan tempur yang hebat. Hati Ie Hong yang menjadi gelisah, berdiri dengan keadaan tidak tenang. Si gadis berpikir, apakah kekasihnya dapat mengalahkan In Hei Hong yang sudah kesohor namanya di seluruh jagad? Tapi kenyataan sudah berada di ambang mata, ia tak dapat berkata apa-apa lagi, kecuali memohon kepada yang berkuasa, agar bisa melindungi kekasihnya dari godaan-godaan manusia-manusia tertentu. In Hei Hong mengirim satu tantangan, katanya, Hayo, lekas mulai menyerang Su Tuan berkata, Aku menggunakan padang, kau bertangan kosong, seharusnya kau lebih dahulu, membuat penyerangan. Baiklah, berkata In Hei Hong. Rupanya ia tidak sungkan-sungkan lagi, maka tangannya bergerak, mengirim satu serangan pertama. Kekuatan In Hei Hong sungguh luar biasa, angin pukulan itu bergemuruh, seperti datangnya angin puyuh, seolah-olah menggulung sesuatu yang berada di depannya menerbitkan gelombang sehingga merontokkan daun-daun pohon yang berada di sekitar tempat itu. Sungguh hebat, di dalam hati Su Tuan berpikir. Tapi si pemuda sudah begitu percaya, kepada ilmu kepandainya, tenaga dalamnya juga telah berlipat ganda, ia tidak takut. Bila dibandingkan ilmu kepandain In Hei Hong, hanya berada di atas Pek, Ie Kau Chu Bong Bong Chu, Chit Su Hyat Kun, Kiu Hoan Sin Kun Ko Chiyo dan Hoan Tian Mokun Tiat Kiam Seng, sedangkan keempat tokoh silat itu bisa dikalahkan olehnya, mengapa tidak bisa mengalahkan In Hei Hong? Su Tuan memutarkan pedang di tangan menggulung dirinya di dalam selapu tuap hijau yang berlapis tipis. Pertempuran terjadi cepat sekali, diam-diam Su Tuan mengagumi kekuatan musuh, di depannya ini, ilmu kepandain In Hei Hong betul-betul sangat tinggi, sukar ditandingi kalau saja belum memiliki kepandain baru yang diandalkan, terang dalam. Segebrakan saja, ia akan terjungkal jatuh di bawah tangan jago dari Tong Hai itu. Di lain pihak, In Hei Hong juga terkejut, menyaksikan kemajuan ilmu silat Su Tuan yang begitu pesatia terheran-heran, tidak menduga sama sekali, mana mungkin ada seorang pemuda yang bisa meyakinkan ilmu kepandain seperti apa yang Su Tuan pertontonkan di hadapan dirinya? Kini Su Tuan hanya melakukan pertahanan, tapi sebentar lagi pasti akan mengubah melakukan penyerangan mungkinkah In Hei Hong dapat menyebutnya? Berpikir seperti itu, hati In Hei Hong semakin tidak tentram. In Hei Hong menyesal karena telah membuka mulut besar, menjelahkan Su Tuan menggunakan pedang, dan akan dilawan olehnya dengan tangan kosong. Coba kalau ia menggunakan pedang, melawan Su Tuan, meskipun belum bisa dikatakan pasti menang, setidak-tidaknya kedudukan dapat berubah lebih baik. Oleh karena tadi ia sudah omong besar dan berani melawan Su Tuan dengan tangan kosong, walau kini ia mengeluarkan pedangnya, berarti ia mengingkari janji. Hal ini tidak mau terjadi semakin lama, terasa semakin berat untuk melayani Su Tuan. Tiba-tiba saja, dengan satu kesempatan yang baik, In Hei Hong lompat mundur ke belakang mulutnya berteriak, tahan. Su Tuan menutup satu serangan pedang berdiri dengan tenang, memandang ke arah lawan itu dan bertanya, apalagi? Kau sudah berhasil meyakinkan ilmu pedang maya nada? bertanya In Hei Hong. Tepat berkata Su Tuan. Pantas kau berani begitu sombong. Yang sombong ku kira bukan aku, berkata Su Tuan, kau berani omong besar dengan tangan kosong hendak melawan ilmu. Pedangku, kini rasakanlah, apa akibat dari pembicaraan yang muluk-muluk ini. Dari arah sungai, meluncur datang pula sebuah perahu besar, menyaksikan kedatangan perahu itu, In Hei Hong tertawa, ia berkata kepada Su Tuan. Su Tuan, ku kira sudah waktunya aku menyerahkan pertempuran ini kepada orang ketiga, dia sudah datang, tentu hendak menemuimu. Su Tuan melirik ke arah datangnya perahu baru datang itu, itulah perahu dari golongan istana Belang Hong Kyo Kyo. Golongan Hong Kyo Kyo tidak mau ketinggalan, ternyata membuat gengguan pula kepada Su Tuan. Sebentar kemudian, perahu itu sudah menekpi, di mana telah tampil beberapa orang, di bawah pimpinannya ketua maka Hong Kyo 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 Bun In Hian. Si gadis ini begitu gagah, cukup berwibawa untuk mengepalai sesuatu rombongan besar. Bun In Hian langsung menghadapi In Hei Hong dan berkatalah kepada si jago Tong Hei itu. Ku kira aku sedang berhadapan dengan In Hei Hong, jago dari Tong Hei yang ternama? Betul, memenarkan In Hei Hong. Nona inikah yang menjadi ketua muda dari golongan istana Belang Hong Kyo Kyo? Namaku Bun In Hian, berkata si gadis, lebih tepat bila memanggil diriku dengan sebutan Nona Bun saja. Nona Bun, ada urusankah dengan diriku tentu, berkata Bun In Hian. Mungkinkah disebabkan perselisihan lama karena aku telah melukai orang-orangmu berkata In Hei Hong? Tepat berkata Bun In Hian. In Hei Hong tidak segan untuk berhadapan dengan golongan istana Belang Hong Kyo Kyo, tapi di dalam keadaan yang seperti ini, di dalam keadaan yang terjepit sekali, tentu saja tidak menguntungkan dirinya. Terdengar suara Bun In Hian yang sudah berteriak kepada orang-orangnya. Bawa kemari pedangku. Sersan lima Tiang San Hoa sudah cepat berlari, ia menyerahkan pedang Bun In Hian. Tiang San Hoa sudah menyerahkan pedang yang diminta. Berbeda dengan golongan Darawati Jaya golongan istana Belang. Hong Kyo Kyo memang terlalu banyak pernik, sampai mengantar. Pedang saja harus diserahkan kepada seorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi. Ketua istana Belang Hong Kyo 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 Bun In Hian telah menerima pedang. Ia menghadapi In Hei Hong. Terdengar suara tertawanya Hei Hong yang galak, katanya, Hendak kulihat, bagaimana anak-anak kemarin seperti kalian ini mempermainkan ilmu pedang. In Hei Hong belum melihat, bagaimana Su Tuan menggunakan pedangnya, memainkan ilmu pedang maya nada yang sudah dikombinasikan dengan sembilan macam kepandaya ilmu silat purba kala lainnya. Bila saja ia sudah menyaksikan permainan pedang itu, kata-kata yang seperti tertera di atas, tidak mungkin berani diucapkan olehnya. Kini In Hei Hong sedang berhadapan dengan Bun In Hian. Sebagai seorang gadis, Bun In Hian cukup penasaran, segera ia mengeluarkan bentakan. Lihat pedang. Itulah tanda-tanda penyerangan disertai dengan satu tusukan yang langsung menuju ke arah ulu hati. In Hei Hong adalah jago nomor satu dari daerah Tong Hei, ia meremahkan semua orang, belum pernah ia menemukan tandingan, walau diserang seperti itu, dengan sikapnya yang acuh tak acuh, ia tertawa berkah-kakan. Tubuhnya melejit ke atas, dan seperti terbang mumbul tinggi, betapa cepatnya pun ilmu pedang Bun In Hian, tidak mungkin menelikung 90 derajat, karena In Hei Hong sudah berada di tengah udara, tusukan tadi menubruk tempat kosong. Bun In Hian juga bukan seorang yang lemah, pedang tadi sudah ditarik kembali, dan kini ditujukan ke atas, tetap mengincar In Hei Hong. In Hei Hong masih meluncur ke arah tinggi. Ternyata Bun In Hian juga melejitkan kakinya, turut terbang ke atas, menyusul ke arah larinya In Hei Hong. Pertandingan ini cukup mempersonakan semua orang, tidak terkecuali juga Sotoyan, di dalam hati si pemuda bergidik, pantas saja In Hei Hong berani mengucapkan kata-kata sembarangan, memang betul bahwa jago Tong Hei itu memiliki ilmu silat yang luar biasa. Bun In Hian juga bukan seorang yang lemah, pantas saja nama istana belang begitu tenar, terbukti dari seorang gadis yang sangat lemah gemulai seperti Bun In Hian, mempunyai kekuatan dan kehebatan seperti itu. Di dalam sekejap mata, kedua orang tersebut telah terbang di atas 20 tombak. ILMU meringankan tubuh Bun In Hian jauh berbeda di luar dugaan In Hei Hong, betul-betul tidak ia sangka, bahwa gadis ini juga mengejarnya. Karena itu ia menjadi bingung, bagaimana bisa mengelakan kejarannya? Kejar-mengejar di tengah udara itu sungguh menarik, belum pernah ada pertandingan yang seperti itu, pandangan semua orang diarahkan tubuh-tubuh In Hei Hong dan Bun In Hian, kadang-kadang mereka menukik, tapi hanya satu kali kibasan baju, kedua tubuh itu pun mumbul kembali. Kejar-mengejar masih diteruskan, Su Tuan menarik tangan Ie Hon Eng dan membisikinya. Mari kita meninggalkan tempat ini, Ie Hon Eng menganggukan kepala dengan dituntun oleh Su Tuan, secara berindap-indap, mereka meninggalkan semua orang. Jago-jago dari golongan Istana Belang tidak ada perintah Seng Ketua, mereka tidak berani menahan kepergian Su Tuan dan Ie Hon Eng. Ada juga yang bermaksud menahan, tapi pusat perhatian mereka sedang diarahkan ke atas udara, orang-orang ini tidak melihat kepergian Su Tuan. Begitu juga dengan In Hei Hong dan Bun In Hian, begitu asiknya mereka kejar-mengejar di tengah udara, karena Bun In Hian menggunakan pedang, karena In Hei Hong bersilat dengan tangan kosong, maka In Hei Hong lebih banyak menyingkirkan diri, Bun In Hian lebih banyak menyerang daripada bertahan. Dilihat sepintas lalu, In Hei Hong seperti terdesak, dikejar terus-menerus, tapi kenyataan bukanlah demikian, ilmu kepandayan In Hei Hong masih berada di atas ketua golongan istana Belang Hong Kio Kiong itu. Meninggalkan pertandingan Bun In Hian dan In Hei Hong mengikuti perjalanan Su Tuan dan Ie Hon Eng. Dengan cepat mereka telah menghilang dari semua orang, kini mereka memasuki ke arah kota. Sudah terlalu lama tidak menangsal perut mereka, mengajak Ie Hon Eng, Su Tuan masuk ke dalam sebuah rumah makan. Tergesa-gesa sekali mereka memesan makanan, dan tergesa-gesa pula mereka melahap pesanan barang-barang itu. Su Tuan segera membuat perhitungan rekening, mereka siap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, berkelebat satu bayangan, di sana telah bertambah seorang kakek tua, berpakaian putih, tentu saja mengejutkan sepasang muda-mudi kita, Betul aku Su Tuan, apa maksud kedatanganmu? Hua, ha, ha, kakek serbab putih itu tertawa nama kucah Iteya, pernah kau dengar? Siapakah kakek tua berbaju putih ini tidak henti-hentinya Su Tuan berpikir. Si kakek tua berdiri di hadapan Su Tuan dan Ie Hon Eng, memperhatikan kedua orang muda-mudi itu. Su Tuan hilang sabar, segera ia membentak, siapa kau? Kakek tua serbab putih itu tertawa, katanya, tidak kenal kepadaku? Ha, 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 tentu saja, pasti kau tidak kenal kepadaku, tapi aku kenal kepadamu, ku kira kau adalah Su Tuan yang sedang menjadi bahan pembicaraan semua orang rimba persilatan. Betulkah? Lagi-lagi ada orang yang hendak mengganggu dirinya, kini Su Tuan tertawa dan berkata, Betul, aku Su Tuan. Apa maksud kedatanganmu? Hua, ha, 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 kakek serbab putih itu tertawa, namaku Tai Ite. Ya, pernah dengar, bukan? Aku hendak berurusan denganmu. Hati Su Tuan tercekat Tai Ite ya. Tai Ite ya adalah murid terakhir dari si manusia cu pertanpatan dengan Tian Khao Chu. Tai Ite ya adalah adik seperguruan dari Kongsun Puthe, Apa maksud kedatangan Tai Ite ya di tempat ini? Dari ilmu kepandayan Kongsun Puthe yang bisa menyempurnakan ilmu pedang maya nada, tentu saja sudah diduga, ilmu kepandayan Tai Ite ya juga sangat luar biasa. Su Tuan memandang ke arah Ie Hon Eng, kini ia sangat menguatirkan keselamatan diri kekasihnya. Tampak Tai Ite ya menggapaikan tangan, Seraya berkata, Mari, ada sesuatu urusan yang hendak kurundingkan denganmu, mari kau ikut kepadaku. Su Tuan masih berpikir-pikir, Apa maksud tujuan Tai Ite ya? Baikkah? Jahatkah? Mengetahui bahwa Su Tuan di saat itu berada di dalam keadaan bimbang, Tai Ite ya sudah melesatkan tubuhnya dan jauh berada di luar. Su Tuan tidak segera mendengar perintah kakek tua serbab putih itu. Mengetahui bahwa Su Tuan tidak berkemandang, Hei, takut kepadaku? Mengapa tidak berani turut Su Tuan memberikan jawaban, Ada urusan apa? Apa boleh buat Tai Ite ya itu balik kembali memandangi Su Tuan dan berkata, Kau pernah dengar nama Tai Ite ya bukan Su Tuan menganggukan kepala. Aku adalah murid terakhir dari Tian Khao Chu Almarhum Ta Ite ya memperkenalkan diri. Aku tahu, jawab Su Tuan singkat. Menurut cerita orang, Kau telah mendapatkan sepuluh macam ilmu silat penjaga zaman perbakala, Itulah ilmu silat Su Heng. Su Hengku. Termasuk juga ilmu pedang maya nada yang sudah dikombinasikan oleh Kong San Put Hei. Betulkah ada kejadian yang seperti ini? Su Tuan semakin terkejut, Begitu cepatkan tersiar kabar tentang pengombinasian ilmu pedang maya nada. ILMU pedang maya nada dimahirkan belum terlalu lama, Hanya beberapa gelintir orang saja yang mengetahui, Bagaimana bisa dikatakan oleh Tuan Ite ya, Sudah ada orang yang bercerita kepadanya. Tanda tanya. Oh, pasti golongan Darawati Jaya. Pasti permainan golongan Darawati Jaya? Su Tuan menjerit, Ia menganggukan kepala pelahan dan berkata, Betul. Tidak perlu dan tidak guna baginya untuk menyangkal. Huah, ha, ha, Taiteya tertawa berkakakan, Cukup jujur, cukup jujur, Tapi kau tahu bukan? Bahwa aku Taiteya adalah murid Tian Kho Chu Almarhum Yang Syah. Kong Sun Put Hai itu belum tentu diakui oleh Su Huku, Ilmu-ilmu pedang yang kau dapat darinya, Wajibkah serahkan kepadaku? Mengapa bertanya Su Tuan? Mengapa? Huh? Kembalikan saja semua ilmu-ilmu itu kepadaku, Beres bukan? Terima kasih telah menonton!